Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya Sebelum tonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya coba flash disini adalah pendapatan yang diperoleh dari pengumpulan zakat Ini tidak ada di buku ini, saya coba tambahkan saja Pendapatan diperoleh dari pengumpulan zakat dianggap sebagai suatu pendapatan khusus Perbedaan antara zakat dan pajak ini hanya sebagai tambahan saja bahwa Zakat merupakan kewajiban agama dan suatu bentuk ibadah Sedangkan pajak pada umumnya merupakan kebijakan ekonomi Ini hanya untuk membandingkan, zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam pada suatu negara Sedangkan pajak umumnya dikarenakan pada seluruh masyarakat Tanpa keimbangan agama atau kasta Zakat merupakan kewajiban agama umat Islam yang harus dibayarkan Dalam keadaan seperti apapun tanpa dapat dilahirkan Asal dia sudah masuk nasabnya dan wajib membayar zakat Pajak dapat ditangguhkan Lalu kemudian sumber dan besarnya zakat Tentukan besarnya kitab suci Al-Quran dan sunnah Serta tidak boleh diubah oleh seseorang maupun pemerintah Di sini di dalamnya juga terkandung kejujuran Lalu kemudian sebaliknya sumber dan besarnya pajak dapat diubah dari wang-wang Butir pengeluaran dan orang yang menerima hak ter zakat juga dinyatakan dalam Al-Quran Zakat diperoleh dari orang berharta dan diterimakan kepada pakir miskin Pada dasarnya zakat itu dikenakan untuk mencegah ketidakwajaran Dan tidak setimbangan distribusi kekayaan untuk mencegah penumpukan hak terakhir Lalu kemudian poin yang berikutnya adalah zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara Sumber zakat Zakat tidak menyumbang pada kenaikan harga barang Jadi konsepnya adalah zakat sendiri tidak menyumbang pada kenaikan harga barang Jadi kalau kita mengeluarkan zakat Banyak orang mengeluarkan zakat itu tidak menyumbang secara ekonomi makro Kenaikan harga barang Dan tidak menyebabkan jumlah barang berkurang Meskipun kebutuhan banyak, tapi barang tidak berkurang Azaz pertama bahwa zakat 2,5% Nah ini apa namanya Dalam konteks menghitung Azaz pertama bahwa zakat 2,5% daripada keuntungan bersih Setelah dikurangi oleh modal, upah, dan sebagainya Tetapi ada ulama yang mengatakan zakat Azaz ditolak disini maksudnya sebenarnya barangkali sebelum dikurangi segala pembiayaan termasuk penyusutan Kalau kita misalnya punya produksi Lalu kemudian Di zakat 2,5% tanah masker, harta pedagang dan impian yang berubah Jadi sejak zaman Rasulullah Potensi zakat Potensi zakat belum mampu memberikan masyarakat Apalagi menganggap pada siapa Nah jadi kalau kita lihat ini konteksnya adalah di Indonesia Indonesia adalah negara muslim terbesar Boleh dibilang terbesar di dunia Tetapi punya potensi zakat tetapi belum termanfaatkan Kenapa? Karena potensi zakat belum mampu memberikan masyarakat Apalagi mengarahkan pada kesejahteraan Potensi zakat kita dari 1,8 juta Penduduk yang wajib Maka bisa punya potensi mendapatkan 32,4 triliun per tahun Oh sorry Potensi zakat ini berkisaran antara 1 sampai 34 triliun per tahun Jadi memang rantangnya besar sekali Jadi ada sesuatu yang belum tergantung Dengan asumsi 18 juta atau 80 juta muslim Yang menaikan zakat per bulan Atau membayakan zakat per bulan Dimana rata-rata sekitar 150 ribu saja per bulannya Maka akan menghasilkan hitungan-hitungan yang tadi saya sampaikan Lalu kemudian realisasi ZIS saat ini Baru 289 miliar Ini forum zakat di 2007 Nanti kita lihat di sampingnya Jadi jauh banget memang Lalu kemudian jika asumsi Muzaki berpenghasilan 1,5 juta per bulan Sementara muslaik 33,9 juta Jiwa maka potensi zakat per bulan bisa sampai kepada 1,2 juta triliun Atau 15,2 triliun per tahun Nah kalau kita lihat yang mengambil dari satu jurnal Dan ini sumbernya juga dari APBN Pernama pajak di Indonesia Anex Kita bandingkan antara pajak Dalam kurun waktu 5 tahun dengan penerimaan zakat Ada yang menarik memang kalau kita lihat di sini Kalau kita lihat di sini 2013 sampai 2018 Pergerakan pajak gitu ya Berkisaran dari 1,2, 1,4, 1,5, 1,4, 1,6 Dan menariknya adalah ternyata penerimaan zakat di Indonesia Dari tahunnya Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan lebih besar gitu ya Jadi sebenarnya ini Padahal tadi Tapi kalau kita lihat ini sudah lebih banyak daripada pajak Mesti nanti saya coba bedah juga ini maksudnya apa sih di sini gitu ya Kalau kita lihat memang Ini dari data statistik APBN di 2013 sampai 2018 Lalu yang terakhir itu tidak salah ya Sebagai alat ukur kemakmuran Nah tadi sekali lagi Kalau kita bicara kemakmuran Pastinya antitestisnya adalah ada kemiskinan Maka pengertian kemiskinan yang kita bangun di sini adalah Ketidakmampuan untuk mendapatkan penghasilan yang mengadai Guna memenuhi kebutuhan pokok Jadi kalau di Indonesia kan ada UMR Ada U macam-macam lah ya Kemudian juga ada Kalau dulu zamannya Saya ingat banget kalau zamannya order lama dulu Sangat-sangat-sangat kental sekali Setiap bulan pemerintah Memberikan satu indikasi gitu ya Misalnya katakan Sembilan bahan pokok itu yang dijadikan sebuah Salah satu ukuran Melihat garis kemiskinan Jadi kalau saya bilang Tapi mohon maaf Pada saat masa itu Lepas dari apapun kelemahannya Dalam konteks perencanaan Dalam konteks pengukuran Itu benar-benar terukur gitu ya Dan selalu konsisten dalam perencanaan-perencanaannya Dan juga edukasi kepada masyarakatnya Lepas bahwa kadang-kadang hitungannya pun Bisa kita pertanyakan Tapi dalam edukasi Kepada masyarakatnya Karena aku beli cukup bagus gitu ya Nah kemudian laporan Bank Dunia Tahun 2000 Terdapat 3 miliar manusia hidup Dalam kemiskinan Dengan penghasilan Per hari rata-rata 2 dolar Nah ini kemiskinan nih ya Dalam pandangan Islam Kemiskinan dimulai dari kegagalan Mengolah penghasilan Jadi kembali bahwa Dalam pandangan Islam sendiri Kemiskinan itu dimulai dari diri sendiri gitu ya Lepas dari bahwasannya Ada memang yang dalam tanda putih Bernasib lebih baik gitu ya Tetapi kembali bahwa Konteksnya adalah Mindset berpikir kita Sebagai Halupah di bumi ini Adalah bagaimana kita mengelah diri kita sendiri Lalu kemudian Al-Quran telah menjelaskan Peran setiap manusia Dalam mengatasi kemiskinan masyarakatnya Ini di Al-Quran surah 170 Ayat 24-25 Tiga aspek dalam zakat Pertama aspek moral dan psikologis Diharapan mengkikis Ketamakan dan kesalahan Tadi juga sudah disinggung di depan Impact Aspek sosial dimana zakat bertindak Sebagai alat menghapus Kemiskinan dan tanggung jawab sosial Lalu yang ketiga aspek ekonomi Dimana zakat berperan Sebagai pencegah penumpukan harta Jadi kalau kita lihat Al-Imran sini Berkata bahwa Berfirma Allah Dijadikan indah Pada pandangan manusia Pada apa-apa yang diinginkan Yaitu wanita Anak Harta Yang banyak dari jenis Emas perah kuda Kilihan Jadi Kemudian Di Atakasun juga disebutkan Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu Sampai engkau masuk Kedalam kubur Jadi ini semua peringatan-peringatan Nah kemudian juga disini Saya coba slash tentang zakat Sebagai alat ukur kemakmuran Jadi disini ada beberapa ayat Yang tidak perlu saya sebutkan Satu-satu Lalu pengaruh zakat Terhadap perekonomian makhluk Indonesia Tadi juga Zakat merupakan salah satu kewajiban Yang telah ditetapkan Tadi juga sudah disebutkan Ada pengaruh zakat Dalam perekonomian Zakat bekerja Dengan prinsip kerja Dan produktivitas Jadi juga sempat disinggung Zakat bisa berperan Sebagai instrumen kontrol Thank you for watching Saksikan untuk video kelanjutannya ya Jangan lupa Terus dukung channel ini Dengan cara Klik tombol like Comment Subscribe And share the video ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih